what the noise selamat datang selamat datang kita kedatangan vokalis salah satu vokalis paling karismatik di Indonesia menurut dia ngomong aja karismanya keluar rumah gue deketan nih negara kita sama nih gue masih bocah tuh gua beli rokok ngeliat Mas Roy mesen rokok itu karismanya keluar udah beda lu ngerokok dari kecil ya ngerokok dari kecil ya gua SMA 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 Boong lu udah bandel saya mau ngebutin nama mereknya apa-apa apa ya tinggal dipip aja tinggal dipip aja yang depan jalur gas waduh merokokan langganan lu kan bener-bener disitu inget gua itu sampai seleng SMP seleng apa tuh seleng-seleng tuh satu pamulan Oh gua kira kepala sekolahnya Om Bim Bim hahaha SMP yang paling favorit lagi pamulang selengnya masuk dari Surabaya ke pamulang gimana ceritanya Mas Roy jauh 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 jadi dulu ke zaman bumerang itu setelnya aktivitasnya lebih banyak di Jakarta jadi kita itu pokoknya ada bumerang lebih Jakarta bisa sebulan dua bulan pulang Surabaya dua minggu kadang-kadang satu bulan tapi balik lagi Jakarta nah awal-awal dua tahun 2000 aku memutusin pindah Jakarta aku sendirian tuh pindah ngekos di daerah Fatmawati cuman ya gitu karena aku komitmen pindah anaknya juga minta komitmen ya udah kalau-kalau mau ada kegiatan bumerang aku harus balik ke Surabaya termasuk show di Jakarta jadi walaupun si Jakarta aku dari Surabaya balik Jakarta lagi anak-anak pulang aku enggak gitu nah dua tahun kemudian Ivan nyusul pindah Jakarta 2005 go panas-panasin bumerangnya pindah Jakarta aja lah pindah Jakarta udah ya orang tuh aku ayahku tinggalnya di pamulang warga besarku di pamulang sewaktu aku ngekos di Fatmawati kalau memain pamulang itu aku malas banget ya Wah semacam belum ada iya tol belum ada lewatnya pondok cabe kalau naik lewat Ciputat silahkan hahaha emang macet parah banget sebelum ada flyover tapi sekarang sama macet juga nah akhirnya pokok kalau mau main ke pamulang aku suka waduh panjang di perjalanan aku 2005 menikah nah semenjak aku menikah aku pindah pamulang sampai sekarang anak-anakku lahir besar disitu anak pamulang asli berarti tahun 2000 itu waktu pas album extravaganza Om ya 2000 ya album yang bumerang yang saya bumerang album paling buminya itu ya Om itu pelangi ya ya menurut-menurut label begitu jualan dulu berapa Om enggak tahu nih Daniel kalau lagi-lagi tur ke Eropa menurutnya itu pelangi iya serius iya beneran ada videonya malah caranya di YouTube Om kita mau ngefans sekali sama lu Om beneran 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 pembelahan banget cuman tetap cowok sama yang kenceng banget ya tuh Iya kencengnya enggak banget-banget juga sih ya ya Rock Rock yang kenceng pada zaman itu kenceng iya jaman SM kita SD album Hartenevy itu banyak lagu kencengnya ya Hartenevy emang ditemain gitu ya album yang ini tuh kenceng album yang ini tuh sulit nggak juga jadi oh kita juga apapun beruntung ya label kita waktu itu loks lebor abis itu kita pindah ke Sony Musik itu mereka nggak pernah ikut campur-campur waktu proses produksi Oh kreatifnya nggak ada campur tangan label bener-bener dilepas gitu jadi mereka cuman pokok udah jadi master kita kasihin nah tukernya akhirnya tukernya yaudahlah lagu yang mananya mana aja yang dijadiin videoclip jadiin apa jagoan kita ngikut toh lagu kita tapi terus langsungnya lagu-lagunya akhirnya akhirnya jadi jagoan itu bukan pilihan kita masuk pelangi apapun lah kok gitu karena ya kita waktu itu maunya kan yang lebih lebih dinamis lebih ini itu kan tapi ya akhirnya karena kesepakatan nggak tertulis tapi karena mereka nggak pernah ikut campur di proses kreatifnya akhirnya udahlah yang mana aja HNR berarti itu ya keputusannya silakan lah itu kalau dari dari kalian jagoannya mana tuh kok kayak album kedua itu kita punya lagu yang judulnya kebebasan lebih selesai milih itu tapi waktu itu level milih bawa laku itu ada lagu kisah tuh Iya kisah kasih kasih sebelumnya bener terus kisah di itu album tahun 95 cuman waktu lagu itu dikeluarin itu lagu ganjalan juga itu buat genep-genep yang jadi waktu itu udah udah selesai proses selesai di studio ini nggak ada lagu slownya tahun segitu kan lagu slownya nggak ada di anak-anak yang nanya enggak aku roh punya lagu disuruh nggak ada sih tapi aku juga nggak yakin ya udahlah buat ini aja yang penting ada yang ada gitu jadi aransemen nggak ada nggak dipikirin ya udah direkam aja Hai tour album kedua lagu itu banyak nyanyi terus mulai ada penonton cewek tahun 99 lagu itu baru dibikinin video klip gitu makanya lagu kisah lagu tahun 95 vidi klip video klipnya itu tahun dan semilainya lama ya setelah empat tahun tahun kemudian karena mungkin log juga ngeliat ini tiap show lagu ini jadi nyanyi lagu slow tapi itu juga bukan jagoan kau dulu kan juga seperti sekarang ada berapa play ya berapa play terus waktu masuk album ketiga juga sama itu albumnya judulnya disharmoni tapi lo nggak punya pilihan tuh begitu jadi master ini nggak ada lagu yang aku bisa jualan hahaha ada lagu slow tapi nggak ngomongin nggak ngomongin cinta ngomongin versus jadi apa perbedaan anak sama bapak gitu jadi nggak nggak ini buat dia mau nggak mau dia ngeluarin lagu yang judulnya generasi ku kenceng oh ya udah pasti gitu jadinya gitu saat itu berlanjut terus-berlanjut kalau di bumerang dulu tuh proses kreatif yang bikin lagu lu ama Ivan apa lu aku sendiri apa gimana kalau yang temponya slow medium biasanya aku kalau yang sudah dinamis yang kayak gitu itu jamming pasti jamming dan ada 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 proses jamming udah kalau proses jamming kan pasti ada yang mau mulai duluan tuh ya ya udah pancing-pancing aja dan itu nyambung terus kan baru udah ya ini nggak usah dipakai ini langsung ini versatunya ada bikin tapi jadi jadi jamming yang panjang dulu paling berkesan tuh pas proses ngerjain album apa Om kalau aku sama bumerang itu semua album berkesan kalau ceritanya beda-beda berapa album yang direkam di Surabaya dan air di Jakarta tuh Surabaya itu lima album banyakan di Surabaya juga ya natural setiap band Surabaya kalau gue lihat di sini ya pernikahan natural pasti karena mempunyai canggih waktu sampai sekarang masih lebih seharusnya abang grandcore temen gitu Extreme Decay itu ya di natural juga ya ya emang-emang kebetulan rumahku itu deket sama natural jadi kalau mau rekaman tinggal jalan gitu ya oh beneran enak ya gue pengen yang rebangnya sama gue aja deh aku anak asli situ oh gitu di Gayungan Gayung Sari ya di situ lama banget studio sekarang ya dan dan kalau tadi cerita tiap album itu beda-beda jadi semua berkesan album album pertama nih album pertama enggak apa-apa sih udah lama ini ceritanya enggak apa-apa kita berapa nih biar kita bisa ada bayang 93 ya oke baru lima tahun gua hahaha hahaha jadi jadi kita rekaman di di apa waktu itu natural belum ada rat natural masih studio latihan dan orang bikin dimulai kaset itu gitu di link sama log ngobrol terus akhirnya diterimalah pokok ada proses yang panjang juga diterima sama log rekaman enggak dikasih apa-apa tapi udah rekaman sana loh kontraknya ya nanti duitnya ya nantilah waduh kita punya manager waktu itu punya manager ya manajer kan harus punya duit kan ada studio Legends Surabaya namanya Nirwana record Nirwana itu almarhum gomblo disitu terus juga ada musisi lama juga Vicky Fendi yang anak-anaknya di Jakarta mungkin disitu kurang tahu dulu ada Golden Hand juga ada itu mungkin disana mereka Lasika ada nah kita rekamannya di Nirwana tapi waktu kita datang ke Nirwana bayarnya 25 juta tahun segitu Oh gede banget ya gede jadi rumah tahun kalau dikonversi 25 juta itu dollar berapa tuh tamiah ibu jaman dulu gue bensin berapa om waw bensin masih berapa belum 1000-1000 lupa gue gede banget berarti nah karena 25 juta nah manajer modal kita punya uang lima juta nih pinjem temen satunya lagi lima juta jadi modal kita cuman 10 gimana caranya ngelobi dong sama orang operator karena kenal ngelobi ya udah lewat aku aja lewat aku gimana udah diterima tapi waktu itu enggak ada jadwal kan dia cuman ngomong abis ini libur lebaran kamu bisa enggak rekaman selama satu minggu selesai bisa gitu ya udah rekaman tanpa didampingin siapa-siapa tuh dikasih tahu pokoknya sama kayak masak kaset lah ada tempo udah nyala tuh tuh wah operator band sendiri operator sendiri dan makanya yang pertama itu sebenarnya salah semua nanti kita cek ya nanti karena karena ya kalau kita baru tahu berangkangan harusnya flat semua sound boleh tapi flat ya flat enggak Wow udah di kreng udah game naik udah macem-macem delay udah masuk reking itu gitar Ivan juga udah jauh macem-macem begitu jadi waduh becek banget hahaha jadi tapi nggak apa-apa itu kan proses pengalaman ya hebat juga ya tapi nggak pernah cerita kelop Oh gitu pernah cerita karena itu studio temennya dia dan ini caranya ilegal soalnya baru berapa tahun kemudian kita cerita kalau gitu dulu album makanya di covernya album pertama itu studio direkam direkam di Jakarta Surabaya gitu doang nama studionya nggak dicantumin berapa tahun berapa tahun kemudian kita cerita kalau mu yang ngamuk-ngamuk lagi itu punya temanku ya tapi udah lewat hahaha album juga laku itu album pertama jadi eh kemudian masuk album kedua masuk kedua natural kita dekat nama stony natural itu enggak bikin kita di Nirwana waktu rekaman album pertama tapi dia mungkin belum terlalu ini juga tapi dia pengen natural ini jadi studio rekaman album baru selesai minta duit kan ngelok album baru aja rilis ya kita minta duitnya mau kita kasihin Mas Tony biar dia invest alat karena juga kita pingin ya kalau bisa disitulah album kedua itu pokok-pokok macam-macam kejadian album ketiga album ketiga kita minta duit buat workshop di daerah tretes tretes tuh kalau disini kayak puncak gitu loh loh jadi alat pindah semua kesana kayaknya kalau kita itu cuman ini oming aja proses-proses latihannya buat kreatif aja udah dapet lagu kita balik ke natural karena natural udah udah jalan album keempat kita waktu itu kan tinggal satu rumah Ayo kita waktu dengerin apa Guns and Roses yang spagetti incident ya terus kitro yang beside ourselves kita kita di tinggal satu rumah kita juga dengerin tuh band-band ada dulu ada jembel terus ada penyanyi balada Leo Christie terus kita juga bisa bikin kayak gini kita juga punya pahlawan musik nih kita rekam itu kita tawarin kalau lo nggak mau setelnya Oh gue bayarin dong ya bayar lah ini pencipta lagu yaudah udah begini aja kita yang jalan Pak Lok yang ngasih duitnya tapi kita beruntung waktu itu kita jalan ke almarhum Charles Guta Galung karena ada lagu yang kita pakai karena kita beruntung lah bisa ketemu mereka juga jadi dapet izin pakai lagunya dan covernya itu ada 10 lagu 9 lagu apa yang lagu orang yang kita aransmen ulang tetap ada proses kreatif sama satu lagu baru covernya kita kerjasama-sama ngomong pelukis nah kalau pelukis kan enggak bisa dipaksa ya iya lognya ngamuk-ngamuk terus setelah masalah waktu Iya ini udah lewat lama ini kita datang ke pelukisnya maksudnya mas kapan nih sampai situ ngobrol-ngobrol mau ngomong juga iya ini butuh waktu kenapa dia waktu itu ngelukis bisa ada jadi kalau dulu maya CD atau kaset judul lagu lirik ini enggak jadi kita udah kasihin lagu-lagunya menurut namanya pelukisnya Mas Ribio menurut Mas Ribio lagu kereta laju ini aransmen ini bentuk lukisannya gimana itu kan ada banyak ya jadi nggak bisa cepet ya harus dia ya dulu ya judul albumnya emangnya seniman ya buat wakil seniman jaman dulu ya nggak bisa dipaksa dan pelukis kan enggak bisa dipaksa besok jadi ya gitu ya makanya lo ngamuk-ngamuk terus di kapan aku bisa rilis album terus apa eh buat covernya itu juga pakai lukisan segitiga gitu jadi segitiga itu tadinya artinya itu bumerang pencipta lagu sama pelukis itu jadi semua lagu itu enggak ada enggak ada apa lirik lagunya enggak ada semua lagu itu ke bentuknya lukisan jadi dia masih berus ngembar kual banget ya jadi dia harus berharus gambar sekian banyak ini yaitu nggak bisa cepet ya lognya tapi ngamuk-ngamuk berarti emang 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 si pelukisnya ini emang emang musti apa namanya ngerti liriknya dulu musiknya dulu dan dengerin mau diterjemahin ke lukisan itu album kedua kayak gitu boleh menerjemahkan satu tahun lagi lama-lama bikin covernya kalau bikin covernya itu berapa lama om kalau boleh kalau kalau ingat tapi lumayan lama juga itu yang jelas lo ngamuk-ngamuk aja nggak bisa nggak bisa rilis Iya ya berapa kali datang kemas di biasanya Mas ayo masih ditungguin Tunggu ya kita baru belum jadi nih yang lagu ini belum jadi dia jaman dulu belum ada digital juga belum ada bisa bisa itu album keempat album kelima ekstravaganza ekstravaganza kita minta duit lagi dong awal band gede minta duit buat apa nah kali ini enggak ngomongin tadi natural kita boyong ke semua kita boyong ke tretes sewa velas itu proses kreatif disitu langsung direkam disitu karena Zepplin ya ini studio nyawa-nyawa kastil kastil kan buat bikin album tek vokal di luar yuk ayo kalau duitnya ada pengen ada kastil nggak di pamulang ada rumahnya dia dong kastil telok aja hahaha siapa tahu masih mau gila jadi akhirnya kalau tiap album ya semua berkesan terus ada ini album pertama-album pertama itu kan kita zaman dulu itu nggak enggak ada nggak ada press release nggak ada launching ya udah album keluar gitu aja terus aku sama Nana itu punya udahlah kita jalan sendiri yuk jadi lo itu punya mobil high-age yang jaman dulu kita minta kaset-kasetnya bumerang album pertama kita nggak ngomong ke lock mau apa kita mau keliling cuman gitu aja tapi kita keliling itu dari Surabaya Pantai Utara masuk Jakarta turun Bandung selatan pokok ada antene radio kita berhenti to radio to radio jadi ya apa Oh apa ya freestyle ya ya jalan tuh ada antene radio berhenti ini band baru namanya bumerang tapi nggak manggung itu enggak promo radio-radio gitu cuman radio zaman dulu terus terang jauh lebih ini ya lebih berguna apa dan sangat welcome 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 gitu jadi kita datang itu ada radio yang ini band baru namanya bumerang bisa minta waktu nggak buat wawancara ada yang tunggu satu jam aja nanti sore mau senunggu wadulah nggak papa kita tunggu tapi toh on the spot yang menyebabkan ada pokok kita waktu ada antene radio jauh aja ada antene radio antene radio gitu jalan patok kanan terus kalau ada temen di kota itu kita nanya ada radio apa sini yang ada roknya gitu terus ada yang Mas bisa kalau rekaman apa wawancara tapi kita rekam ya sekarang bisa tapi mungkin besok baru kita siarin nggak apa-apa jadi muter tuh berapa lama air itu hampir dua mingguan itu untuk daerah Jawa Timur nggak nggak jadi pantai utara pantai utara utara sampai masuk Jakarta turun Bandung baliknya selatan lewat bawah pokok ada antene radio kita berhenti sepulau Jawa berarti om ya waktu itu ya Iya kira-kira gitu udah memperkenalkan diri ya orang-orang akan diri Nah terus ada yang lucu dulu di Bandung itu dulu ada radio JMR tahu mau itu kan keren banget Samuel Marudut ya ya nah kita kan udah kenal sama mereka jadwal wawancara itu jam 8 malam jam 8 malam sore eh sore kita udah jalan nih aku lupa nama radionya lupa lama eh jalannya sama Nana Jawa ya ada anten radio kan JMR masih nanti malam berhenti ya berhenti minta waktu wawancara ya memang ya maaf ya nggak ada maksud apa-apa cuman waktu itu kostumnya pakai jilbab semua terus yang cowok-cowok ya baju ini kan ya cuman kita nggak mikir apa-apa karena kita didiriman dengan baik wawancara oh bisa langsung itu langsung wawancara dibahas perlagu sampai pulang pun kita nanti kalau ada album kedua main lagi ya dikirim lagi ya kalau bisa main lagi gitu ya udah udah selesai udah menuju JMR dong jamnya JMR kita masih JMR itu dulu kan yang yang mereka kan halamnya gede tuh kita mau masuk halamnya JMR tuh anak-anak JMR udah berdiri di depan semua ketawa-ketawa kok pada ketawa semua kenapa ya ya kita parkir terus mereka ngomong aku lupa nama radio gitu terus dia ngomongnya anak-anak JMR kalian tadi wawancara situ itu Iya kita semua disini dengerin kalian wawancara situ itu radio jawa itu ini anak-anak Bandung aja enggak ada yang disitu ya sudah tapi kita diterima dengan baik malah ditunggu album berikutnya wah itu ngakak-ngakak itu lucu nah udah selesai pokok itu salah satu cerita lah jalan lagi mengarah ke Surabaya pokok ada anten radio berhenti memperkenalkan diri karena dulu nggak ada launching press release itu nggak ada yang masuk Surabaya tapi bon makan bon hotel bensin kita simpen semua dateng gelok apa ini apa ini ya kan kita kemarin punya mobil tuh kita ini jadi ini uang hotel uang makannya sampai nyuruh bikin program sendiri bikin program sendiri tapi dia senang diganti diganti sama dia ngelonja dong Iya kita ngelonja satu minggu kemudian berangkat lagi bali bali selain berangkat utara keliling Bali pulangnya selatan tapi kali ini dia udah nggak kaget kita ngasih diganti ya udah tapi ya itu seru lah jaman tapi akhirnya efisien jadi seneng cara itu efisien ya buat bumerang promo album Iya mungkin lo juga seneng karena dia nggak ada gitu-gitu kan dulu musuhnya zaman dulu kan nggak ada promo promo radio press release nggak launching nggak ada ya udah kita mikir jalan sendiri aja tapi ya itu kejadian-kejadian yang lain itu lucu banget berarti emang dari dulu juga Ben emang dituntut harus kreatif bikin bikin rute sendiri ya mungkin nggak bisa manja iya mungkin gitu karya level Iya iya tuh buat temen-temen yang mau ngeband tuh jangan males hahaha gue males sekarang udah datang lagi sekarang udah datang kalau dari internet ya udah sekarang udah serba lebih gampang lebih gampang ya cuman nggak tahu apakah radio sekarang kau ya dulu kayaknya welcome banget kita datang itu mereka Oh ya udah dimana Mas Surabaya bumerang ya tapi nunggu ya satu jam ya gitu ada yang nanti sore ada yang bisa kalau rekam tapi kita rekam ya baru tayangnya besok kita sharing besok nggak apa-apa kita terus kita jalan lagi nih ya gitu-gitu enggak tahu radio apakah sekarang seperti itu enggak enggak tahu berarti bumbar fungsi radio penting banget sulit pantaran deh umurnya umurnya kalau umur-umur kita di atas dikit tapi mereka album duluan Om ini ngomongin turnipan dulu kan kita tahu ini nih yang tour berapa puluh kota nggak pulang gitu-gitu itu belum sempet ngerasainya nah ceritain dong Om itu itu prosesnya gimana Om kayak misalkan dari berangkatnya sampai pulang apa-apa alatnya gimana kan dulu kan kalau boleh kalau diingat-ingat kan kalau tur yang kotak yang 30 kotak gitu kan kayak panggung-panggung kan kan bahwa sendiri Om ya panggung sosial kebanyakan kebanyakan gitu gimana Tom ya jadi kalau tur dulu itu ya ya aku juga bersyukur aku masih mengalami itu karena tadinya kan cuman lihat itu kan eranya God bless begitu masih ngalaminya seneng juga tapi memprosesnya kalau kita waktu masih pada bujang semua ya seneng nggak pulang rumah terus emang-emang apa ya emang ke sana gitu ya memang pengennya SEO pengennya SEO gitu tapi ya rombongan gede banget panjang dulu bisa apa berapa mobil Tom itu terkaya banyak itu terbawa karena kalau dulu jamannya kita sama Lok-Lok punya sound system sendiri jadi dia bawa sendiri truk terus kita satu bis gitu ya seru enak ini siring berjalannya festivalnya juga Iya ada beberapa titik gitu jadi ya serulah kalau jaman dulu kalau sekarang kayaknya nggak ada kalau denger ceritanya dulu katanya ada-ada dua set sound system misalkan satu di kota ini ya 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 karena biasanya dulu itu ada Rabu Sabtu seminggu itu hari Rabu nah ini sudah nggak mungkin jalan ini selesai nggak nguberkan jadi sudah ada yang di-stand by yang standby sekaliannya personil standby ada ada cadangan juga Iya personil nggak bisa masa membelah diri kalau kru pernah kita ngalamin gitu ibu kurang ya iya iya kita main di Surabaya malam ini besok siang kita main di daerah kendal di split ya kru-nya ya kru-nya di split yang sebagian udah berangkat dulu sebagai nemenin kita di Surabaya sewa taksi motor ini apa yang pengalaman paling berkesan dan tak terlupakan itu di kota mana semua sih asik-asik soalnya masih 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 ada cerita sendiri-sendirilah cuman yang paling berkesan soalnya di Timor Leste itu Timor Leste perpisahan bumerang sama Ivan kan karena itu Timor Leste belum lama berdiri terus apa waktu kita aku baru pertama kali tuh ya nervous selalu itu cuman waktu mau naik panggungnya Timor Leste bener-bener nervous tuh kenal waktu ngitip panggungnya pakai container ya dan itu satu stadion itu ada salah satu brand bawa kita ke sana itu satu stadion full uh mantap berarti sekitar 30.000 kalau kalau menurut orang brand ini lebih waktu itu di Google tuh ditulis 4040 tapi kalau menurut mereka lebih ini Mas waktu itu ya jadi waktu kita ngeliat beritanya 40 ya mungkin bersih itu udah-udah di lapangan sama di ini di tribun 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 full sampai pejabat-pejabatnya datang cuman yang bikin nervous tuh aku kan sempat ngintip ya oh itu bendera merah putih banyak banget sementara ini kan masih negara baru waduh mudah-mudahan yang ngobrol sama mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya karena ya ini ngeri-ngeri sedap setelah kan masih Timor Leste belum lama terus kita wah banyak tapi mereka sangat welcome ternyata dan enggak ada apa-apa ya syukurlah panggung terakhir itu panggung terakhir sama Ivan dan lu tahu kalau itu bangun-bangun terakhir terus di Palembang itu eh ada show lagi yang baru satu lagu penonton naik semua nggak ganggu kita nggak nganggu tapi zaman dulu kan sudah ada kamera kamera bukan kamera apa kamera-kamera yang jadul tuh hendiknya eh ada yang hendiknya tapi belum handphone lah pokoknya itu foto-foto gantiin jadi lagi nyanyi tahu-tahu sebelah kita namanya foto-foto musik diberhentiin berhenti air turun dulu dong turun dulu maksudnya kasihan yang lainnya tapi kita udah ngeliat waktu aku sama Nanda datang ini perkamannya kok dikit banget ya Oh ya gitu udah udah ada curiga Om ya waktu itu enggak enggak terlalu banyak lah maksudnya kok dikit tapi sebagai frontman kan juga harus bisa baca situasi dan menjaga ya kalau kalau gitu sih sambil ngeliat jangan sampai ada apa-apa gitu kan karena banyak-banyak outdoor kan lagu kedua lanjut naik lagi suruh turun turun-turun ya tapi enggak ganggu kita enggak nyakitin juga enggak lagu ketiga dimulai naik lagi baru ngomong ayo musik berhenti musik berhenti waktu mereka turun kita lanjutin mereka turun kita lanjutin lagu ketiga nih mereka naik lagi bersama Edi berhenti lagi musikan ya udah ayo turun lah turun lah kasihan ini yang lain nggak bisa nonton nih baru ngomong lagi ngomong ambruk bangunnya puluh-puluh show shownya mau dilanjutin mau dilanjutin masih rundingan nih di belakang panggung ternyata enggak bisa jadi mereka minta tolong ngomong ke penonton show diulang besok di tempat yang sama padahal besok pagi kita harus balik Jakarta Oh ya sudah ya udah ngatur tapi tiket kita yang atur masih gitu-gitulah ini berarti masih dalam rangkaian tour yang panjang itu apa emang show tunggal itu kalau nggak salah 98 98 dilanjutin besok tempat yang sama udah kita pulang dong tiket katanya diurus karena kita harusnya balik Jakarta pagi tengah malam tuh dateng hotel selorang io terus dari Polresta Palembang terus dari kodimnya datang semua ternyata tanggal 10 aku lupa bulannya ya tanggal 10 itu sidang umum Jakarta kita November 8 November 8 November kita show yang katanya harusnya diulang tanggal 9 ternyata malam itu dateng tanggal 9 itu sudah siaga satu nasional jadi enggak mungkin ada pertunjukan ya udah aku sama anak ngomong Oh tapi udah janji loh tadi sama penonton itu gimana ntar kita yang cover masih gampang lah gitu ya udah akhirnya kita tetap pulang pagi oke tetap pulang pagi kita masih tidur rumahnya loktu dipeluhi kita tidur nyampe rumah itu tau-tau pintu dibuka bangun-bangun ini paling bang rusuh-rusuh iya mereka udah dateng terus enggak ada tapi kan kalau kita kan tahu ceritanya karena panitia memang mau ngulang tapi ternyata tanggal 9 tuh siaga satu nasional 10 November ada sidang di Senayan jadi enggak bisa aku ingat ya 8 November ya 8 November jadi mau dibikin tanggal 9 sebelahnya udah siaga nasional enggak boleh siapa satu ya kita pulang pulang bangun sama loku rusuh di Palembang itu radio tempat yang penjualan tiket dibakar waduh rame itu rame berarti itu ini kerusuhan susulan berarti om ya setelah meia iya jadi-jadi-jadi berkesan kesana itu terus apa Oh sampai itu berdampak ke bumerang itu di tahun-tahun berikutnya kalau kita kesana masih ditolak enggak boleh semuanya kemudian kita show yaitu Jalan Darat lagi sama Jamrut 22 Jamrut boleh show bumerang nggak boleh dipalembang aja memang aja sama-sama ngomongan dia tetep-tetep enggak boleh sampai ketemu waktu itu ya ketemu ke orang kepolisian di saat itu yang ngomong kita jelasin perkaranya begini waktu itu kita masih mulai tapi apa kok dianggap gitulah ya sudah tapi eh 2006-2007 show di sana udah bisa oke enggak ada apa-apa itu kita udah sempat eh boleh enggak ya Oh boleh kok enggak pernah kebahasaan ini nggak pernah bahas ya sudah berarti udah selesai berarti sembilan tahun Om Edi Ben ya enggak tahu juga cuman setelah itu begitu kita berapa kali kesana nggak bisa kita juga nggak pernah kesana nggak pernah kalau ada tawaran dengan Palembang kita juga nggak mau karena pasti pasti nggak bisa gitu sampai 2006-2007 kita ke sana ya ternyata enggak ada apa-apa ya sudah terus kita sekarang ngomongin Jakovok lahir awal mulainya gimana tuh jadi tadinya itu mau bikin project aku sendiri cuman aku mikir aku pengen rebranding itu selesai kalau dari 2010 aku dua ya 2010 aku resign tapi 2010 itu aku harus menyelesaikan kontrak bumerang yang sudah masuk itu aku aku resign tuh menjelang pertengahan 2010 beresin album habis itu cabut album 2009 Oh gitu cuman ada show-show yang sudah masuk hahaha anak-anak nanya terus gimana ya gimana kalau kita selesai dulu lah ya udah jadi nyelesaikan show 2010 sama bumerang show terakhir sama bumerang itu Desember 2010 jadi praktis akhirnya 2011 aku udah bener-bener ini jalan sendiri nah menjelang akhir 2010 aku Aduh udah aku apa eh tetap ingin tetap ingin berkarya lagu lah ya bikin tapi aku nggak mau kalau aku keluarin dengan nama Roy Cikunia nanti ah ini mah sama aja gitu maksudnya kira-kira aku pingin rebranding pakai nama ngotak-ngotik akhirnya dapat ceku Fox ceku Fox ceku dari Cikunia Fox itu VOX suaranya aku pura-pura baca kamus gitu ya apa sih Fox itu setelnya aslinya Oh suara jadi aku pikir Oh kira-kira idealisme kalau buat aku idealisme Roy Cikunia tapi setelnya lebih ke rebranding aja pakai nama itu makanya single pertamanya kita pakai topeng Iya gue ingat karena tadi konsepnya maunya begitu maunya mau pakai topeng topeng itu yang aku pakai di video klip itu dulu itu susah nyari sekarang ada gampang ya beneran sekarang sekarang beda itu aja gue belinya itu di point square harganya masih 150.000 boli ke pondo Indah ada 350.000 gue nggak beli lu tahu Woodstock Pamulang ya 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 masukkan ke tempat dia dia punya banyak-banyak dia emang kalau banyaknya sama barangnya berapa nomor puluh ribu aja hahaha Om ada berapa Om ini ada berapa ya kita beli semua biar itu nggak beredar aku beli ternyata nggak pakai lama nih itu berapa bulan kemudian ada temen yang pakai ini yang pakai habisnya nggak usah pakai topeng tapi tadinya terus mau create-create topeng nggak usahlah gitu tadinya mau begitu jadi apa ya rebranding aja ya ekspetasinya waktu mulai apa tuh Om buat ini aja eksistensi gua sempat berhenti nggak mau nyanyi Oh sempat sempat itu kenapa Om lo kok sempat sampai mikir aku nyanyi jenuhnya bukan bukan jadi waktu itu kalau sama bumerang ini jadi waktu Ivan mengundurkan diri 2005 itu aku sempat ngomong ke Ivan maksudnya fun kamu bikin album solo aja mungkin mungkin ada yang tidak tersampaikan di bumerang kamu bikin sendiri ya pokoknya itu nggak tahu dia kejadian apa enggak karena waktu itu aku yang ngomong ke Ivan kalau salah satu dari kita ada ada yang keluar mending band ini bubar aku bilang wow semua ngerjad ke heheheheh Mending bubar aja gitu ya yaudahlah nanti kan kita masih bisa ngapain lagi dengan mau pakai nama lain apa-apa tapi bumerang selesai lah buat aku waktu itu ya Nah karena yang ngomong itu aku 2010 aku harus melakukan itu jadi kalau ada enggak setuju sama Ben enggak bisa ngomong aku aja yang mundur karena aku yang ngomong ke Ivan waktu itu melakukan untuk melakukan itu itu enggak bisa undi di sini enggak ada yang diberhentikan jadi kalau ada enggak ya mundurkan diri aku melakukan itu berat kemudian waktu orang decision-nya tuh istriku nggak tahu Oh perlu nggak bilang ke istri lu karena dari bumerang istriku sama istrinya anak-anak kan kita tinggal di daerah yang sama berteman juga aku enggak mau hubungan itu terganggu seperti keluarga juga ya udah keluarga aku enggak mau hubungan mereka terganggu tapi lama-lama tahu lah itu sekitar hampir dua bulan kemudian kamu tuh keluar dari buburan hahaha iya aku nggak ya aku udah lah biar kamu sama yang lain juga hubungannya tetap biasa tapi ya ya emang nggak bisa ditahan juga dan waktu itu aku memutuskan enggak mau nyanyi aku biar ayah ada inilah ada-ada egoisme juga aku waktu itu mikir aku ingin membuktikan bahwa aku keluar tuh bukan mencari popularitas sendiri mencari keuntungan sendiri gua jualan soto oh iya ya ingat-ingat-ingat yang jualan eskrim juga bukan sih sekarang tempat jualan eskrim dulu aku jualan situ jangan warung itu disitu nah cuman karena niatnya juga nggak baik juga maksudnya aku tidak mau nyanyi ntar gua buka cabang di sana buka cabang saya ya rupanya tidak di restu itu nah itu udah nggak nyanyi nggak nyanyi eh tau-tau ada satu sponsor rokok dateng nawarin nawarin show tapi waktu nawarin juga memang lagi butuh duit lebih butuh duit anakku yang kedua mau lahir nih gimana ya maksudnya ada duit tapi kan ini sisa kemarin sustainnya mau sampai kapan gitu iya kan pasti habis pasti habis soto juga waktu itu lumayan jalan tapi ya lama-lama juga mulai ada yang aneh-aneh lah makanan tuh itu itu ya di luar perkiraan kita ada yang aneh-aneh sponsor ini dateng nawarin show jadi ada mereka ada roadshow jadi balik aja menuluh seru juga nih tapi temanya Rock Endut Oh waduh Mas kalau saya suruh nyanyi dangdut nggak bisa Mas Oh enggak Mas jadi ini cuman dangdutnya main awal nanti Rocknya terakhir Mas Roy dulu eh Mas Roy yang terakhir Oh ya sudah kalau kayak gitu nggak apa-apa saya kira saya suruh nyanyi dangdut nggak bisa udah gua nanti cuman ya enggak 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 ini aja emang nggak bisa udah itu jalan-jalan kontrak pertama itu di tujuh titik di sisi lain aku bersyukur anakku buat lahiran anak kedua ada duit nih ya duit itu ada cuman maksudnya ya dari kemarin-kemarin ya bakal habis lah jadi kalau saya pikir juga akan luah biaya kelahiran ini lumayan nih gitu-gitu udah pokok itu jalan tujuh titik aku kira selesai lanjut lanjut lagi manja itu pertengahan 2011 sampai pertengahan 2013 panjang panjangnya itu bawain lagu bumerang iya lagu-lagu yang lu ciptain tapi yang aku ciptain Oh gitu-gitu 2012 kamu sempat ajak aku juga Mas iya ya yang R1 ya R1 di tengah-tengah itu tengah-tengah itu sama Ivan sama Ivan R1 dari saat itu selesai reuni bumerangnya nggak jadi akhirnya aku sama Ivan lanjutlah R1 ya Roy Ivan bersatu itu Oh ya udah akhirnya itu selesai tapi yang sama rokok-rokok ini brand ini ada berhenti dua bulan tiga bulan tapi nanti lagi lanjut lagi Rabu Sabtu ini seru nih ya udah ada disitu orang-orang jadi tahu dan aku ternyata aku memang harus nyanyi lagi kali ya sudah lah sampai sekarang akhirnya bikin Joko Fox itu udah ada udah udah berhenti sempat berhenti sempat berhenti aku sempat ngomong ke anak-anak saya aku mau ini nih di reunian bumerang ya mereka juga enggak apa-apa reunian bumerang pakai nama R1 reuni itu nggak nggak pernah terjadi akhirnya nggak pernah terjadi cuman karena aku sama Ivan udah sering ketemu ya udah kita jalan aja jalan aja pakai nama R1 kalau umumnya reuni itu terjadi R1 mungkin nggak ada yang nonton bumer juga dong berarti sama-sama ya familiar penemani cuman konsepnya dibikin beda jadi R1 kita mainin lagu-lagu yang nggak ada akustiknya jadi lebih yang dinamis lebih ini nanti punya seperti gitu-gitu ada rencana buat R1 seologi itu belum ada nggak ada atau bikin karya lagi Om R1 nya enggak ada R1 udah lah udah 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 selesai sekarang berarti fokusnya Joko Fox aja ya Jiko Fox aja udah berapa album Jom udah satu udah satu 2021 ya jadi konsepnya itu setelahnya kalau Jiko Fox konsepnya empat album tetralogi ada The Moon The Sun The Dreams The Belief jadi The Moon ini udah rilis ada dua CD itu habisnya mau rilis desain dengan berbagai berbagai macam ini apa tema yang beda-beda nanti The Dreams The Belief tadinya gua bikin ini cuman mikir apa buat aku sendiri aja buat aku sendiri aku juga mesti punya belok kemana-mana tapi aku masih punya batu penjuru gitu aku kemana-mana tapi arahnya harus kesana Nah kalau main musik aku mikir kayak kita ya harus bikin album Iya harus bikin album goleh salah satu golnya Iya ya itu yang tak taruh gitu jadi sekarang belok-belok tapi arahnya batu penjurnya itu tuh harus harus tetap kesana itu jalannya Nah tapi mengisi kekosongan itu ya rilis single rilis single gitu harusnya harusnya ya sebentar lagi The Sun kalau berarti rilisan terbaru single Unbroken Om ya Unbroken itu yang paling baru Nah The Sun harusnya jadi The Moon itu semua lagu yang semua genre yang aku suka ditaruh situ semua gitu tapi gua kan juga dulu bandku yang sebelum bumerang dengan cover Metallica dan Surabaya tahun tahun segitu kan atmosfer itu metal jadi semua itu band metal semua lah jadi kalau kita udah jadwal kita jangan slayer disana sudah ada penya kita eh Mas Yoyo dulu apa Andromeda ya Andromeda jadi Surabaya dulu sampai nama gengnya itu nama band nama gengnya Wow ini geng Metallica ini Entrax ini Iron Maiden Oh ya Halloween itu ada ada gengnya nah bandku cover Metallica jadi kok udah jangan-jangan main yang lain gitu jangan main-main karena Oh yang Halloween sudah ada Oh yang spultura sudah ada kita cari yang lain itu pun ada beberapa band yang cover Metallica juga gitu nah ketemu di bumerang kan harus lebur nih harus lebur ya udah nggak mau nah itu kemudian waktu aku di Jacob Fox aku pilih semua jenri aku suka aku taruh di apa di demun tapi karena aku juga seneng metal nanti yang desain ini aromanya jauh lebih kesana lebih keras lebih keras lebih keras lima band metal favorit Mas Roy apa tuh Oh spultura feel factory wuih mantap-mantap perfect leaders ya Metallica lah karena udah pasti ya karena aku dulu itu covernya Metallica Slayer Slayer andrex andrex Metallica atau Slayer Om apa Metallica atau Slayer slayer tanpa ini ya tapi ya kalau vokalis Om apa lima vokalis favorit Nah kalau vokalis aku bisa lompat-lompat aku nggak apa-apa aku seneng banget sama Eddie Vedder aku seneng banget sama Bono Bono YouTube Bono YouTube aku seneng banget sama Hetfield karena buat aku apapun dia menulis liriknya juga oke terus aku seneng banget sama Michael Hudson in excess in excess ya sama Talbar Oh ya om ya hebat sampai sekarang masih tetap manggung manggungnya makin kenceng sekarang karena banyak aku belajar banyak semua masih itu segera langsung guru gitu dong berarti semacam jadi tahun 2003 band kita masih namanya Los Angeles orangnya sama masih Los Angeles pernah jadi band pembukanya Gong 2000 tour Sulawesi Selatan empat kota Wah itu belajar banyak itu kita kita yang biasa cuma di kampus sama kafe ini Surabaya dijadiin band-buka band ya setelnya sebagian besar God bless gampung 2000 ini kita dijadiin pembuka ketemu sama penonton satu stadion yang nggak ngerti kita yang nunggunya bukan nunggu kita tapi setiap kali show terus sehari-harinya karena itu lama enggak apa turnya itu ngobrol terus ngeliat masih kalau nyanyi Oh komunikasi sama penonton belajar banyak jadi lama-lama jadi deket ya senang juga aku senang juga ngobrol tips dong om buat vokal bagi tips gua gua nggak sekolah ya sama pada dadil itu biar nada dia dia vokalis tapi dengan nyanyi Oh nggak apa-apa nggak apa-apa dia bisa nyanyi cuman cuman satu lagu om jangan bikin jangan menangis ya kalau aku gini deh maksudnya vokalis ini tugasnya gampang-gampang susah nih karena vokalis ini ternyata kalau menurut aku ya maksudnya Oh iya yang lain bukan nggak penting sangat penting tapi kalau vokalis nih ada tugas yang beda lagi kita itu yang harus menyatukan semuanya jadi waktu orang denger tuh kalau cuman instrumen doang bisa tapi begitu ada vokal Oh ini maksudnya ini yang diomongin sama Benya gitu kira-kira kayak gitu dan kalau buat aku ya vokal tuh ada dua satu yang memang ngomongin teknik satu yang ngomongin ini pesan aja Nah kalau ngomongin pesan kan seolahnya bebas kalau buat aku maksudnya tanpa ada aturan apa tanda nada mengerti iya gua juga mengerti jadi eh makanya gua aku tuh seneng sama di sisi lain di sisi lain aku seneng sama apa ini eh Eddie Vedder orang ini penghayatannya oke gitu sole sih sole gawat kayak gitu ya kalau kalau vokalis metal Oke lah memang itu ekspresinya disitu tapi kalau membawain lagu slow yang yang kita bisa nyanyi begini lagunya enak gini itu kan itu kemungkinan juga ada dari situ dan kalau buat aku gitu ada ada vokalis yang memang jadi lagu itu ngomongin teknik ada yang memang ngomongin pesan aja Nah kalau pesan ya sudah itu bebas mau teriak-teriak abis itu scream abis itu ngobrol terserah kamu Sorry Mike Patton gua juga temen gua itu gila Dewa jenius gue dengerin fantomas bisa begini fantomas tomahawk semuanya dia mantep mister banggel mister banggel bisa gini ya gua pernah dulu kan susah ya Bapak waktu ada kesempatan ke Jepang gue beli apa live di masih video tuh VHS eh V no more live in Chile gua pasang sampai rumah Mike Patton pengen liat Mike Patton gitu itu DJ aku masih ada tuh videonya jadi dia nyonya di depan panggung diludahin sama penonton dan dia tetap nyanyi iya orang gila keren keren-keren album terakhir udah udah denger om yang dia sambil masak Oh belum jadi nabung coba cari dia gila lagi masa aktivitas di dapur aja udah ya jadi album kalau band-band baru sebetulnya banyak temen sendiri kalau mungkin buat referensi Oh ya lagi nonton ini atau shout out buat band temen-temen juga ini baru soli ada band dari Bekasi yang bagus agak lama juga rapture itu oke terus apalagi ya di Surabaya itu ada band tiga tanda seru maksudnya ya ya buat aku aku seneng gitu karena setelahnya terus aku juga belajar dari situ belajar belajar dengerin lagunya karena aku itu tetap butuh referensi tetep butuh masukan butuh input terus apa sih yang dilakukan mereka dan kebanyakan dengan eh tidak tergantung siapa-siapa kalau yang tadi duit yourself itu yang tadi dari gianyar om masih buang cerita apa masih kepung masih masih kepung masih kepung jadi dia mereka dulu band tempat rock terus mereka merubah konsep pakai gitar akustik bass elektrik pakai jimbe nah ini menarik juga ada judul lagunya mereka itu tua adalah nyawa jadi kalau kamu main ke gianyar nggak pulang masih sebuahnya itu hahaha dan mereka itu serunya eh mereka nggak tahu kalau mereka lagi ngetop di Bali terus mereka nonton Bali United kok semua nyanyi lagu tua-tua adalah nyawa kok kita ngetop nih hahaha kita yang mantap keren terus aku akhirnya jadi berteman dekat sama mereka jadi kalau ke Bali itu pasti ke gianya rasanya belum tuang eh oh suguhannya itu ngeliat whiteboard Oh gila nggak pulang-pulang gini kali ini itu itu tapi aktivitasnya tetep minum ada yang bisa sampai malam ada yang Mas kita habis ini masih jalan masih ke Singaraja waduh gila tapi keren muter-muter Bali aja tapi mereka pernah ke Malang sama Surabaya pernah karena rombongannya luar biasa tuh dia benya tiga tapi setelahnya jumlah ada personil bernyata 25-25 banyak banget karena konsepnya ada kecaknya Oh jadi lagunya manggung kayak performing arts itu ya jadi ada lagu-lagu yang dikombine jadi lagu itu kan selesai udah ngomongin unsur musiknya modern cuman ada kecak yang masuk berarti ada ke ada etniknya ya apa ada etnik-etniknya ada dari dari sisi itunya aja saranku keren tuh keren nah kalau lagi mereka show yang sebagian sebagian di atas panggung kecak sebagian kecanya di penonton Oh gitu tapi sambil bawa tua jadi satu satu area itu masih mampok lah itu atau arak tua-tua tapi ada arahnya juga jadi pertama sama kalian ke sana Oh minum dari dari jam 11 11 pagi kok nggak habis-habis ya apa yang ini Mas Rui arah atau tua-tua aja lah lebih ini herbal udah sampai sore nggak habis-habis aku sama temanku dari di Malang terus temanku ke toilet aja ke toilet begitu selesai dia bisik-bisik habis ini pulang aja coba kamu ke toilet nggak emang ada apa udah kamu ke toilet toilet aku yang tadi datang saya mikir tadi kan cuma satu liter aqua tua itu begitu sampai belakang tuh ada berapa diri apa jirigen gitu loh drum ada yang pakai drum yang biru itu putih makanya nggak bisa hahaha akilah produksi iya produk kita udah udah nggak lama ya bisa kita pulang ya tapi habis itu jadi tahu tapi anak-anak itu baik banget keren tuh masih keping juga keren terus ada di Bali itu juga ada tapi lebih di belet ya nano biru nano biru ya keren gitu ya banyak sih terus di mana di Malang ada karat Oh karat-karat ya udah nggak lama sih tapi aku masih ngikutin musiknya keren di metal kok iya gitu-gitu drama-drama Mas Roy berapa ini Mas ya rotonomikon ya adi 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 rangs gila baru tahu kita iya berburu-buru-buru tahu-tahu gue kalau main sama adi itu sama si adi lumayan lagu yang kita yang tragedi di ini udah paling kenceng hebat kamu ya hahaha hahaha mikon-beru iya kan gitu sama-sama itu udah lumayan dia ya lumayan lah Mas hahaha hahaha lumayan nggak nahan ya nggak nahan gitu kan tapi ya aku ya asik lagi karena dia juga masih masih dengerin musik yang lain jadi apa kalau buat aku filmnya malah lebih dapet lah terus butuh ini yang butuh power power dan itu di drum biasanya kan saya kalau latihan sama mereka mikir disuruh matiin Oh gini kerencangan om kalau bikin lagu biasanya patron yang dibikin tuh yang dicari drum namanya yang naruh-naruh mondo fondasi fondasi dari situ bisa kemana-mana Om Roy ini saya mau nanya Om itu gitar akustik Om Roy itu beberapa tahun tuh itu yang ada stiker Cg Farah anak pang anak panggilan ya stiker kalau Ivan nggak mau tuh kenapa kenapa jangan dikasih tempelan itu merek apa sih om eh mereknya selain karvin 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 butik tuh apa sebenernya kan gitar butik ah dulu di-endorse Oh jadi yang dulu di-endorse Ivan aku terus Andra sama Dani kan Melody iya itu yang masukin gitu terus aku ketemu masih on file masih on file kalau masih menerang ada merek sepatu apa aja krunya omaya ada yang pakai merek sepatu kan suruh langsung tutup boleh sekitarnya emang gitu Mas iyalah ya udah semenjak itu tak tutup aku ikut-ikut nggak pakai itu tapi itu dari tahun 95 itu kita tua dia daripada anakku anak itu lahir 2008 berarti itu gitar termasuk yang nemenin Om Roy bikin lagu ya sampai sekarang ya sampai sekarang fondasi-fondasi-fondasi lagunya yang udah ngeluarin puluhan lagu tuh iya ke lagi ditawar orang Om kalau nggak sejarahnya lebih mahal iya iya kecuali yang nawar 5M gitu 5M masih kemurahan aku waduh jangan-jangan ditawar soalnya tawarnya menggiurkan sulia gitu serius aku jangan-jangan bro jangan temenku jangan bikin aplikanya jom hahaha stiker di piri-piripin gara aku mikir waduh dia dan aku tahu dia punya duit gitu emang kolektor aja ya kolektor ya dia kolektor dia bukan berdagang objek kalau Om Roy main gitar sambil nyanyi itu sebenarnya gara-gara ngeliat siapa Om apalagi itu akustik aku itu itu seneng sama kalau Indonesia ya gomblo Lepristi terus Bob Dylan gitu-gitu ya itu itu berpengaruh nah balik lagi yang Jiko Fox tadi The Moon semua jendrik aku taruh situ The Sun tuh bungkusannya lebih metal lebih dinamis lah yang The Dreams tuh bener-bener akustik karena itu jadi bukan-bukan aku sendiri coba mengeksplor karena aku juga seneng dengerin John Denver oh gitu-gitu kan karena itu itu musiknya di dengerin kakak-kakakku Iya itu ngaruh lah kita yang di rumah itu pasti benar-benar terus Bob Dylan jadi yang The Dreams nanti jauh lebih akustik kamu mau mencoba masukin lagu tapi cuman pakai sapi daya gitu-gitu aja jadi bener-bener bukan akustik yang band akustik enggak jadi nyari jauh-jauh-jauh berusaha senatural mungkin lah ya Nah kalau yang terakhir seri terakhir the belief tuh ini kolaborasi sama band-band temen-temen lah ini timelinenya udah-udah ada semua udah-udah gitu jadi tadinya buat aku sendiri tuh fin maksudnya begitu aku harus harus punya batu penjuri ya bener-bener cemun desain The Dreams the belief jadi buatnya manganatin aku demun ini berhubungan dengan The Dreams the sun ini berhubungan dengan the belief itu jadi maksudnya waktu itu keakunya malam boleh bermimpi boleh merencanakan demun sama The Dreams waktu pagi ya eksekusi iya kalau cuman dimimpikan doang nggak jadi kejadian Iya bener jadi soalnya buat aku sendiri tuh pakai konsep itu biar akunya juga ya itu ada batu penjuruhnya jadi demun sama The Dreams kesan sama the belief malam boleh mau memimpikan apa ya paginya dikerjakan walaupun itu juga enggak mudah gitu ya tapi enggak apa-apa filosofi kalau sekali lebih-lebih filosofis banget berarti tertentu rencananya di dalam satu album itu ada 10 lagu kalau yang berikutnya 12-12-12 berarti terbakal dirilis barang apa sendiri-sendiri sendiri tapi Oh jadi nanti kalau itu sudah jadi covernya semua demun the sun the dreams the belief itu ada gambarnya jadi gambar-gambar terus kalau dia disusunkan di sini ya disusun begini pun itu juga samping itu ada ada gambarnya juga konsep-konsep tol banget ini kira-kira ada rencana bikin lukisan sama pelukis yang sama-sama dari sekarang gue rilis 5 tahun lagi nih ya enggak gue punya temen pelukis di Jogja namanya Kadir Jogja Suparti nih Wah itu orang gila itu aku belum tahu mau kerjasama apa sama dia gitu nah ada ada Jakarta Ron Tommy kita harusnya Ben Garuks Ben dulu ada Garuks itu lukisnya gila banget keren banget tuh lukis 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 dan bagus dan gua seneng ya ini yang rada mimpi-mimpi gising apa itu Suri Alis ya Suri Alis yang kadang-kadang enggak nyambung ya seneng dan si Tommy Garuks tuh sekarang Benya adanya itu keren banget lukisannya si Kadir juga kayak yang sama kita di waktu acara saya R1 ini kita perform dia yang melukis ya itu juga gila ada sosmed nya deh yang tadi disini itu lukisnya lebih cepat terutup ada Mas Tibio berarti hahaha ini banget ya 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 kaptul apa jadi bukan ini apa ya kalau emang mau kerjasama ya mesin kukur ya berapa lama nih gitu gitu terus kalau kalau pelukis-pelukis itu berarti Om Roy emang-emang ada ketatikan sendiri omnya sama seneng aja tapi aku nggak bisa ngelukis tapi seneng ngeliat gitu ngeliat apa temen-temen yang penikmat yang apa perupa pelukisnya gua nggak kesana soalnya iya iya porsinya masing-masing lah itu bisa ya bikin bentuk patung yang kok bisa begini jadinya ya lukisannya bisa begitu kalau kita cuman ngeliat hasilnya ini yang kalau ini cocok nih kalau ini ini yang ini cocok kate karena udah jadi ya iya iya itu pura aporkernya masih ini masih gimana ya kalau kalau mahamin lukisan itu juga enggak sembarangan orang bisa ngerti juga sih iya lukisnya juga ngerti ya hahaha benarkan temen ngomong-ngomong sih aku nanya artinya abadir aku juga ngerti Mas hahaha gak tahu apalagi kita bingung ada orang di depan lukisan lama ngapain kita nggak ngerti mungkin dia paham juga tapi seni itu emang-emang lebih bagus yang gitu ngasih om yang kayak biar yang ngeliat yang merapa namanya yang menilai ya kayaknya gitu sama kalau aku kan biar mendengar yang mendengar cuman yang celaka kalau temen gue nggak tahu dia bercanda panggah ini artinya bener nggak tahu Mas pokok aku ngelukis aja walaupun dia sudah punya konsep tapi kalau buat aku kebebasan kebebasan berusaha melakukan kegiatan orang kesenian itu yang menarik jadi enggak tahu artinya berarti kayak kalau kayak kurator seni itu saya agak anggih ini ya dan temanku si Kadir ini dia bisa pameran tunggal aku juga baru tahu kalau lukis bisa pameran tunggal itu ternyata oke gitu karena harus melewati kurator terus apa ternyata pasti tidak semudah semudah yang kita ngerti orang pameran tunggal ternyata pameran tunggal itu prosesnya tuh rumit sekali itu sama kayak ngebin Om sampai bisa sampai show tunggal itu kan umpamanya begitu ya umpamanya gitu sama-sama sendiri sama-sama seni tapi kalau buat aku ya melakukan kegiatan berkesenianya itu yang menarik itu iya itu yang menarik kalau kayak kita mungkin yang menarik itu proses mengerjakan lagu yang abis yang mengerjakan lagu proses recordingnya trackingnya kadang-kadang yang di yang dimauin ini betapa bisa berubah ya kayaknya enggak asyik semuanya nyari sound nggak ketemu gitu main drum itu dari mana ya ya itu-itunya yang menarik studio rekaman ya kalau macam bisa berarti jadi bisa eksplorasi itunya yang menarik ya itu Om berarti selain ini kesibukan yang lain apalagi ini jualan kopi ya kopi kehadiran kopi kehadiran kopi untuk teman-teman ya kapan tuh Om sebelum pandemi udah cuman begitu masuk pandemi lebih giat kalau kopi juga ya kalau kopi berarti ada ada berapa varian Om enggak enggak banyak jadi sekarang itu lebih ke kopi bubuk robusta aku punya temen petani Lampung Oh tempat saya dong Oh iya iya saya di Lampung Om di kepetani Lampung enggak bukan petani hahaha saya bukan petani eh pokoknya daerah mana Om Aduh aku lupa ya di pada dia bulu-bulu bukan bukan-bukan aku pernah kesana aku pernah kesana dan menariknya buat aku itu gini nih biasanya anak di sekolahin orangtuanya di kota enggak balik ya bapaknya memang bapak ibunya basicnya petani kopi dia sampai sana sekolah barista pulang kampung ya kopinya jadi bener ya iya iya dipakai ngambil dari dia Aduh aku lupa namanya aku udah kesitusi berarti kopi Lampung kopi Lampung bubuk jadi sekarang cuman bisa yang pemesanan jauh cuman bisa yang bubuk karena aku aku juga ada yang varian apa gula aren tapi kan enggak lahan lama Iya akhirnya kalau aku ngirim aja sekarang ngirim paling jauh Jakarta Selatan ke PSD sekitaran itu pun ngirimnya dalam di freezer jadi dikirim tuh beku mudah-mudahan sampai tempatnya cair gitu jadi nggak bisa jauh ada yang minta dikirim ke Surabaya nggak bisa kalau bubuk bisa karena bukan enggak enggak butuhin ini ngirimnya kalau yang gula aren aja sehari sampai tempat mudah bau kalau bubuk berarti yang diseduh gitu kan ya kalau seduh berarti enggak enggak ada yang bijiannya ada-ada kan tapi aku lebih nguber ini film maksudnya yang langsung pengguna lah Oh karena awal-awal tuh ada yang apa yang minta biji green bainnya tapi abis itu udah enggak lagi lu jadikan ya kalau namanya apa yaitu kan beli itu ada duitnya yang terus kalau enggak ada yang beli ya udahlah yang bubuk aja jelas ada yang lebih praktis langsung pengguna kan orang enggak semua orang punya mesin ya bener enggak semua enggak semua orang yang apa punya waktu untuk punya waktu untuk mau serepot itu maunya udah langsung tuang waduh tobruk aja jadi akhirnya lebih sana yang lebih mudah untuk teman-teman yang mau coba silahkan ya kan ada yang sangat mohon Instagram di sini om di sini hahaha 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 terus gua merchandise juga jiko Fox jiko Fox dipegang sendiri pegang sendiri apa manajemen ada ngasih ada ada manajemen ada jadi kini kalau jiko Fox brandnya itu jcvx yang merchandise jadi kalau aku produksi dari 10 item 10 desain yang delapan ini jcvx tanpa ada jiko Fox nya kalau yang dua jiko Fox memang targetnya ke anak-anak fans club tapi kalau yang delapan ini orang enggak tahu jiko Fox nggak obat gitu Oh jadi lebih tinggi ya maunya kesana ya lumayan juga udah lama juga sih itu banyak busisnya Iya busisnya banyak perlu diikuti apalagi pandemi kemarin jadi rajin gitu macam-macam gitar juga gitar bikin apa gimana bisnis kerja sama-sama temen jadi ada temen tuh dia memang tukang bikin gitar jadi aku pakai brandnya dia eh dia pakai aku aku pakai jcvk nggak apa-apa pakai aja gitar listrik akustik akustik langsung belum ya belum oke belum kami suruh kayak gaya doang kok dan ini om pengen request gitar flying V tapi tapi setengah setengah bodi aja setengah bodi segini doang gitu ya macam-macam lah terus ya makanan soto masih jalan enggak soto enggak aneh makanan tuh kalau buka tempat itu jadi dulu berhenti soto itu salah satunya karena itu percaya nggak percaya gitu ada yang kiriman kiriman ya beneran gue nggak percaya itu tapi ngalamin gitu Om dikit Om ada cerita horor enggak Om apa ya hahaha biasa temen-temen kita udah horor temen-temen suka-suka banget om cerita horor ya gitu Iya waktu itu kan CD gue sempat-sempat main cerita horor sama Coki sama Coki banget ya ternyata banyak yang minta lagi kalau kalau yang begitu-begitu nih ya dulu waktu sama bumerang pernah turin ya pengalaman turin tapi di Jakarta itu di apartemen Cikini kita aku lupa mau main dimana pokoknya di situ satu ruangan ada beberapa kamar sendiri kan aku malam tidur tuh ada yang ini orang kayak lompat-lompat ini di kasur di kasur ya kita juga berasa sudut-sudut Hai ketidur lagi biaya ada orang rompat yang kita masih berasa goyang juga ah teriak ajalah wah hahaha apa sih lebih dari tidur lagi lebih dari ganggu enggak tahu tidur aja itu itu sendiri aja sendiri nah besok paginya bangun Farid kan kamarnya beda-beda nih saling cerita kita kalau Farid uh ya iya emang kamu sama kalau Farid ditarik-tarik spraynya seru-seru juga dalam semalam tuh semua mengalami ternyata di apartemen Cikini itu lupa kamar berapa ya ada-ada gitu-gitulah tapi ya ya percaya nggak percaya ya percaya nggak percaya ya makanan tadi begitu juga lagi Indonesia ya lagi Indonesia nih my spultura seneng banget disini hahaha mungkin mungkin darah ular kobra mungkin mescavalera ada yang lompat-lompatin juga mungkin kasurnya enak enak itu berhasil tidur tuh ya kalau ada orang lompat-lompat kan iya 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 berasa apa ini teriakin aja yang lain teman-teman yang lain gimana ya kalau Farid cuman itu aku lupain Ria mau Ivan apa tapi aku ingat kalau Farid ditarik-tarik spraynya bisa jadi gantian tuh abis ini Om Roy boleh terus diteriakin dia kaget pindah ya ini aja ini aja nih hahaha harus banget tidurnya hahaha yang kedinginan ya aneh-aneh lah kayak gitu tapi segitu ya Iya ya percaya nggak percaya sih ya percaya nggak percaya boleh nggak juga nggak apa-apa dibuat cerita aja ya ya tapi seru sih ya aduh bunga-bunga gimana bunga-bunga baru mau mau ngomong-ngomong tengah 8 tapi itu keren konsepnya iya gua ngikutin soalnya ngikutin ya hahaha tapi itu yang buat aku memang jadi selalu belajar terus moci intinya kan melakukan terobosan apa terobosan terus fan seneng yang penting seneng gitu kalau enggak 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 pasti susah juga ketemu yang begituan terus yang lainnya juga sepakat gitu udah kita begini ya sebenarnya kita bukan sepakat Om kita terjebak hahaha cuman yaudahlah paling basisnya nih kalau bunga-bunga udah ketebak biangkeladinya dia emang kalau kita pasrah kita ngormatin yang lebih tua yaudah yaudah maunya dia begitu ya udah bagaimana lagi yang udah ngikutin aja ya lah hoki ya kan iya ya ya bener taunya hoki ya lumayan lah tapi asyik itu asyik itu aku ngikutin gitu juga masih banyak ngikutin maksudnya aku juga harus belajar kan adaptasi berarti Masro emang jaman ya tapi emang emang begitu ya gitu emang harus gitu harus gitu semua semua yang kita ketemuin akan menginspirasi kita ya pasti ada ya gua dulu juga dalam hal apapun ya dalam hal apapun bener tuh kayak paling gampang ya apa Oh komputer dulu kan enggak enggak ngerti juga gua nggak paham gitu tapi begitu mulai harus aku sendiri 2011 saya belajar Hai belajar tapi begitu bisa jadi keranjingan kan aku posisinya udah nikah juga tapi karena belajar masih es itu Oh abis esi terus mulai eh kubes ya kubes belajar ngedit Oh teko jadi sampai sih marah-marah tapi lama-lamanya jadi jadi seneng tapi ya memang harus melakukan itu kalau enggak ya susah juga kan maksudnya jadi ini ya paling enggak kalau temen ngobrol agak ngerti lah Oh ya Oh no Endo ya tahu Oh jadi mau nggak mau itu berarti dengan dengan adanya teknologi kayak gitu dan Om Roy ngikutin berarti tetap mempermudah proses kreatif Om Roy juga kan ya mempermudah maksudnya enggak harus ke studio nyari orang gitu-gitu ya kalau sekarang pas di rumah jauh lebih mudah karena langsung-langsung bisa dilakukan iya colenak colok langsung enak tapi aku karena masih kamu enggak ngerti juga cara menulis notbalok gitu-gitu jadi kadang-kadang kalau maya naik-naik naik online nih naik motor di poncengnya kadang-kadang pura-pura telepon aja nyimpen ada Oh ya Pak enggak enggak papa sih kira diajak ngobrol kone motor sendiri pura-pura telepon kalau temen-temen yang ngerti teori kan enak ya tinggal nulis aja dia udah tahu kalau kita nggak ngerti aku nggak ngerti gitu besimpen aja di handphone nanti sampai rumah baru dicari tapi itu membantu tapi yang bahaya itu bisa menjebak juga menjebaknya gimana Om kalau dari ininya soalnya mudah semua iya maksudnya yang mudah amanya proses take drum mau pakai mau pakai looping apa aja bisa di tepel loh keren karena langsung langsung nempel tempohnya tapi akhirnya enggak ada proses kayak enggak ada proses kreatifnya gitu Oh iya iya akan kebanyakan akhirnya bentuk drumnya seperti ini ya kita tempel-tempelin nanti yang kasihan drummer-nya pas waktu manggung ini main seperti ini hahaha ya enggak gitu juga maksudnya bikin kalau masih apa contoh ya yang penting ada drumnya ntar terserah main drumnya yang penting nggak berubah ini kalau itu kan ke enakan dibikin tempel sendiri jaya apa gambar sendiri asik nih model-nya begini ya peternya begini nanti main drumnya ikutin ya hahaha jadi jadi hilang gitu-gitunya ya jadi kayak kecepat juga kan padahal harus membantu apa jadi kurang manusia ya kan lebih baik ya ya udah kalau memang ada drumnya ya kalau ini kalau buat guide ya habis itu terserah dia gitu kalau enggak ya begitu kan sampai dari ujung sampai ujung di gambar semua di gambar lu ikutin persis ya kasihan juga hilang proses itu padahal yang menarikkan proses ini ya brainstorming dan segala macam itu yang menarik ngobrol jadi hari ini tapi rencana-rencana kedepannya juga Mas Roy selain album berarti kalau salah pengen bikin podcast-podcast gini juga iya ngobrolnya dipamulang-pengen belum tetap di pamulang deket gitu kan hahaha lo yang jauh aja U2 hahaha pengen-pengen bikin pengen-pengen bikin bikin maksudnya yang Oh ya ngomongin musik kan misalnya sedih nih kalau ngomongin musik itu lu viewer banyak nggak ya sebenarnya ini buat kita-kita aja hahaha sebenarnya enggak ngapain itu menyedihkan gitu maksudnya orang-orang kita kalau diajak ngomong yang bukan mau ngajak serius tapi begitu ngomongin ngomongin musik dikit banget tapi kalau disuruh buka pahal cepet gila ini gimana caranya ya tapi nggak apa-apa ini berarti ini juga salah satu karya Iya jadi salah satu ngobrol-ngobrol gini pasti ada aja yang menikmati ya 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 udah akhirnya begitu aja ya aku nanti nanti begitu ya udah soalnya orang kita kan begitu maksudnya ya mungkin yang harus digugah juga itu maksudnya cinta musik kita penikmat musik kita ya harus lebih menghargai juga jangan cuman ngeliat waktu di atas panggung dengerin lagunya ya ada sesuatu yang ini lain lagi lah yang harus jadi mengapresiasi musik gua pernah main waktu sama bumerang main di Jepang habis tuh selesai show ada ibu-ibu itu ambil orang Jepang sama temen-temennya cewek minta foto minta tanda tangan di seneng orang Jepang aku nanya sama panitianya ini temenmu Bang ya apa kenalan kalian ditanyain enggak Hai itu katanya karena ngeliat ada ditempelin selebaran aja adeben bumerang main dan kita nempel nempelin masko itu pengen ini orangnya enggak tahu bumerang kalau di Jepang mau apresiasi ya Nah seperti itu kan kalau kita kan kalau enggak temen kadang-kadang enggak mau nonton gitu padahal aku sampai mikir ini temennya kalian apa sampai bela-belain Hai ternyata bukan ditanyain enggak soalnya kita akan nempelin poster Mas jadi dia katanya cuman liat poster ada band bumerang dia pengen nonton jadi itu kan menarik ya maksudnya apresiasinya sampai ke sana gitu ya jadi seneng lah apapun seneng ada apresiasi gitu Nah itu itu kayaknya kita yang kurang tetap berkarya terus ya 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 akhirnya itu aja Wah terima kasih banget nih makasih sama-sama ya makasih udah di jaringnya ditunggu karyanya nih amin 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 tetralogi tetralogi mudah-mudahan bisa segera siapa juga bisa ini featuring boga-boga boleh sih kalau gue nggak bisa manggung hahaha jangan kasih syarat ya hahaha bisa manggung Daniel ini prioritasnya udah agak beda Mas oh iya sudah beropinya bisa dikondisikan ya tapi kan maksudnya sekarang lagi berasa beda kan Nil tapi lagi waktu-waktu yang seru itu tidur sehari tiga aja hahaha krep krep nih hahaha 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 ya udah aja ngomong kadang loading dulu iya tapi iya seru nikmatin aja nikmatin aja dan itu jadi penyemangat sih Iya serius loh serius dulu dulu aku itu mikir ah gue ngorok enol sampai kapan aja akhirnya punya anak beda begitu nikah aja dulu aku masih boleh dirumah belum punya anak aku nunggu anak tiga tahun masih boleh ngerokok dirumah minum Hai terus mulai ya lama-lama bukan takut istri enggak gitu cuman ya yang kamar janganlah dipakai lagi buat ngerokok ya udah enggak ngerokok di kamar begitu punya anak beda lagi kitanya yang berubah kasihannya dasar rokok ya telah jangan ngerokok lebih aja itu bagaimana di rumah jadi rokok keluar dulu depan rumah ngerokok begini mana mandi dulu paling gak sikat gigi dulu lah buka di ini biar nggak terlalu ini jadi jadi gitu tapi buat aku ya itu proses kita nggak apa-apa Oh memang gini ya gitu lama-lama jadi terbiasa udah terbiasa hahaha tapi akhirnya gitu nih lu dulu mah aku pulang latihan jam 11 malem kagak mandi gua sekarang sekarang mandi mandi gua eh iyalah mandi lebih belum lihat-lihat tur aja enggak apa-apa enggak mandi 30 hari enggak mandi wah mantep loh enggak di Eropa Oh iya sampai Soekarno Hatta langsung ke Tobias hahaha di Eropa santai-santai aja begini sampai disini bisa terlepek semua di belakang seberasa ya dulu waktu anak-anak masih kecil kapan yang mereka bisa jalan ya begitu bisa jalan Aduh susah dipegang diajak pergi enggak mau kayaknya enak waktu kecil dulu gitu lagi kan jadi iya gini periode-periode itu udah pasti masing-masing ya nikmatin aja ya Oh seru-seru nih seru-seru aku dulu mikir gitu aku morok-endol terus ya nggak bisa juga gini-gitu ya nggak ternyata nggak gitu terima kasih banyak nih pencerahannya buat Daniel hahaha kagak gua juga diajarin soalnya itu jadi mau nyorok-endol begitu ya pulang dari mana maguk ya tetap harus tetap ya kan tidur meluk-meluk ya ternyata kalau rokok-endol nggak perlu harusnya ngapain man disukat gigi ya peluk aja namun ternyata nggak boleh ya mikirin kesehatannya juga ya kan dia Wah hasil panjang harusnya Oh terlihat begini udah bisa rok-endol setiap hari ternyata ya ternyata begitu serulah seru-seru periode menyenangkan kasih ya aku yang dimasih punya masyarakat main-main dimasih semua terima kasih sehat-sehat sudah diundang iya kasih juga teman-teman dah thank you